Halo teman-teman, hari ini hari yang cerah tanggal 20 Juli 2024. Hari ini saya berdua bersama Mas Agus akan mendaki Gunung Putak melalui jalur yang baru pertama kali kami coba. Jadi kami start ia cobaan putak di Dali Sodo. Oke teman-teman silahkan menikmati video ini. Barangkali ada informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pos monitoring hutan dan satwa liar, pro fauna dan perhutani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah menempuh perjalanan 1 jam 57 menit. Elevation gain tanjaan sudah 205 meter dari 2522. Habis ini terlihat kita akan naik ya, terus nanjak terus. sepanjang 5 km ke depan sesuai beta akan terus nanjak dengan gradien 17 hingga 20 derajat seperti ini. Jam 9 lebih 5 menit masih tetap nanjak dengan konsisten ya teman-teman. Menjelang kilometer ketujuh ini vegetasi mirip pendakian ke batu tulis teman-teman. dan bersih sekali karena memang bersebelah bersebelahan ya. Hutan yang rimbun dan masih asri karena bukan jalur pendakian resmi. Ini tadi bersih, nggak ada sampah dan sewajuk. Yang terdengar cuma suara gareng. Oluang. Yang terdengar cuma suara gareng. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melewati punggungan guys jadi sebelah kiri jurang sebelah kanan juga jurang sampai di ujung punggungan bukit tadi teman-teman ini ada pertigaan ada petunjuk arah ke gunung budak masih 6,6 km kita nanti ke sana kita tadi dari sana jam 11 siang elevasi sudah 1076 dari total 2522 dan lama pendakian sudah 4 jam setengah teman-teman oh ini pastinya yang dibilang sama mas Matt story figura dari alam ini cuantik sekali jadi sesudah melewati daerah terbuka dengan kiri-kanan rumput kawan jono kita masuk lagi ke dalam hutan yang sejuk adem manis halo guys ini sepatu sudah mulai memasuki masa purna tugas ini mau pensiun hajur sudah pesan sepatu hari selasa para abu ternyata kok lama gak diproses ternyata warnanya gak ada akhirnya ganti warna diperpanjang lagi akhirnya sampai hari tidak ada sepatunya ini aja sudah duel ini sudah berapa tahun ini 3 tahun kilometernya sudah ribuan jam 12 siang tepat mas Agus kilometernya hampir 11 semoga pohon barisan segera nampak ini tadi habis makan besar memulihkan tenaga tapi karena matahari tepat di atas kepala ini teman-teman kok wana sepol semero disana arjuno disana panderman itu nah yang disana itu apa jam 1 siang total perjalanan 6 jam 44 detik elevasinya sudah 16.668 dari 2.500 jadi masih ada ya 800 lagi dari kilometer pertama sampai kilometer sembilan tadi aku sudah memuji-muji bagusnya treknya lebar rapi dan seperti terawat gitu dan sepeda motor pun bahkan bisa naik eh memasuki kilometer ke-10 ternyata ada tanjaan ekstrim guys kurang lebih 1 kilo dengan elevasi yang 400 yang setinggi 400 meter wah itu tinggi sekali ya jadi lumayan curam maksud saya ini pengandangannya gas kowarin sekali lembah di sebelah kiri di sebelah kanan juga tampaknya kita melewati punggungan lagi jadi di kilometer 10 sepanjang satu kilometer itu elevasinya 400 luar biasa itu miring sekali ya hampir seperti tanjakan istifar di batu tulis jadi ada bagnya kalau pakai tali kalau ada yang masangi tali lalu kalau aku lihat peta di jam ini habis ini nanjak lagi sejauh 2 kilo tadi aku buru-buru menyimpulkan ini jalur yang ramah pendaki yang enak ternyata ternyata ada bagian yang gak enak yang cukup ekstrim jadi untuk teman-teman berhaki yang memula yang kurang persiapan fisik maupun peralatan dan yang FOMO itu sebaiknya dipikir-pikir dulu kalau lewat sini terima kasih kemudian terutamanya disini ya guys kemudian wow kemandangannya memang jos Hai keren enggak rugi kedengeran kedengeran enggak di belakang suara angin gunung menurut jam 2 kita sudah sampai kilometer 13 belum ada tanda-tanda pohon barisan dibawah tadi ada konturnya mirip ya vibesnya mirip gitu ya tapi bukan sudah jam 2 lebih 15 menit juga sudah 14 kilo jarak tempuhnya waktu tempuh juga sudah 7 jam kayaknya sebentar lagi sampai teman-teman tanjaan pedas jurangnya 90 derajat itu lihat ini perlahan-lahan kabut naik tapi adonok kau orang nila bersih walirang itu kebul-kebul akhirnya kita sampai di pohon barisan ini yang viral itu keren sekali ya cantik cuaca cerah di kiri kanan ini lautan awan sekak rugi woi perjuangannya cegat cukup ya karena kita belum mengenal Medan dan ternyata mungkin kurang saya rekomendasikan untuk yang bawa keril ya untuk yang tektok budalisu udah jam limau mungkin bisa sampai di tempat parkiran di tempat startnya itu nggak terlalu kemalaman mungkin bisa sebelum Maghrib untuk orang untuk yang tektok ya pendaki tektok ini ini jurangnya di sana ada bunyi air terjun di yang sebelah sana ini lautan awan foto bareng sampai urung loh Mas pukul 15 jam 3 sore teman-teman sudah hampir nyampe Paseban sore hari otw pulang ke Cobang Glutak jam ni cuma kaitan-teman sudah hampir di tempat hari otw pulang ke Cobang Glutak jam 5 sore masih di atas sebentar lagi gelap jam 6 sore sudah gelap kejalanan masih jauh tapi yang penting kita sudah melewati bagian yang sulit jadi tanjakan pedes sudah lewat ini kita tinggal konsisten turun jaga stamina jaga langkah supaya tidak cedera oke